Di atas panggung, kehidupan manusia menjadi drama yang menghibur. Padahal dalam keseharian, potret manusia demikian carut-marut mengkuratkan kepedihan. Aksi kejahatan yang menewaskan seorang balita di Karawang, misalnya, dilakukan oleh anak berusia 10 tahun. Selamat siapamirsa, selamat 30 menit ke depan. Saya, Kenya Gusnaini, akan hadir dengan laporan khusus aksi barbar bocah jalanan dalam Turnback Crime menumpas kejahatan. Hanya sempat menikmati indahnya dunia selama satu setengah tahun, seorang balita di Karawang meregang nyawa dengan cara tragis. Raga kecilnya yang sedang bermain di teras rumah diculik dan dibawa ke dalam toilet musola oleh seorang anak jalanan yang baru berusia 10 tahun. Toilet musola di perumahan Sakinah, Desa Duren, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat ini menyimpan tragedi mengenaskan. Seorang bayi laki-laki berusia 1,5 tahun ditemukan meregang nyawa di dalam toilet kecil ini 28 September lalu. Tragedi ini berawal saat bayi malang berinisial M ditinggal oleh ibunya untuk sholat di musola yang hanya berjarak 10 meter dari rumahnya. Saat ditinggal, M sedang bermain di teras rumahnya. Sepulang dari musola, sang ibu yang tak menemukan bayinya panik dan langsung mencari anak bungsunya dibantu oleh warga. Satu jam berlalu, M akhirnya justru ditemukan di toilet musola dengan kondisi dibekap seorang bocah laki-laki. Saat ditemukan, korban telah dalam kondisi membiru dan lemas tak berkerang. Pokoknya pas saya buka, si korban itu sudah lemas saja. Oh, di sini ya? Sudah sesuai lemas ya? Ya. Tapi masih ada di situ, Kak? Ada di situ. Ya, ada tangan-tangan lah. Dia juga kaget, dia juga kaget. Kaget dia lepas, ya si korban itu langsung nyanggar ke itu ke badannya dia. Ya, yaudah ke posisi bibir, di sini lagi sudah beriru. Korban sendiri akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia setibanya di klinik terdekat. Sementara polisi terus menyelidiki pelaku yang belum jelas identitasnya. Pelaku sendiri berpenampilan layaknya anak jalanan dengan pakaian lusuh tanpa alas kaki dan bukan merupakan warga setempat. Saat diinterogasi, pelaku yang masih berusia di bawah umur nampak dalam kondisi mabuk akibat menghisap lem. Polisi saat ini berupaya untuk mencari kedua orang tua dari anak yang melakukan perbuatan ini. Karena keterangan dari anak yang melakukan perbuatan ini juga masih berubah-ubah. Kemudian umur dari yang persangkutan juga belum bisa ditentukan karena merupakan anak-anak jalanan dan tidak memiliki data kependudukan yang jelas. Sehingga penyidik terus berupaya untuk mencari untuk memastikan berapa umur dari yang persangkutan. Kasus ini memang masih diselimuti berbagai misteri. Apa sebenarnya motif pelaku? Dan benarkah ada indikasi tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korbannya yang masih bayi? Apapun jawaban dari berbagai misteri yang menyelimuti kematian M, peristiwa tragis ini telah mengantarkan raga korbannya mungil ke tempat peristirahatannya yang terakhir di magam Kalihurib tak jauh dari rumahnya. Upaya mencari sang bayi malang berlangsung selama satu jam. Sebelum akhirnya, seorang warga mencurigai aktivitas di dalam toilet musola yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Dan berikut liputan khas turn-back crime menelusuri jejak kejahatan pelaku dalam Aksi Barbar Bocahan Jalanan. Awan kelam lagi-lagi menyelimuti karawang Jawa Barat. Hanya dalam rentang waktu dua minggu, dua kasus berbeda yang menewaskan anak di bawah umur terjadi di kota yang dikenal sebagai lumbung padi ini. Bila 13 September lalu, seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas di kamar mandi rumah kontrakan lantaran dibunuh tetangganya sendiri, Maga, kali ini seorang bayi laki-laki berusia 1,5 tahun berinisial M juga ditemukan tewas di dalam kamar mandi toilet musola 27 September silam. Dan di desa Durenklari Karawang inilah cerita kelam yang merenggut nyawa M terjadi. Keluarga J sehari-harinya memang melakukan ibadah sholat di musola yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya itu hanya sekitar 10 meter saja. Dan pada sore hari itu, sang ibu sedang melakukan ibadah sholat asar di mana sang anak atau M sedang bermain di depan rumahnya di teras yang memang terlihat dari musola itu terlihat langsung, terlihat jelas sekali karena memang jaraknya tidak jauh antara musola dan juga rumahnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Klari Karawang yaitu Kompol Relisman yang akan menjelaskan seperti apa kejadian pada sore hari tersebut. Iya Pak, selamat sore Pak. Iya Pak, bisa dijelaskan Pak seperti apa waktu itu kejadiannya Pak bagaimana Pak? Jadi sekitar jam 17.00 hari Kamis tanggal 27 September 2018 telah terjadi diduga pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak usia umur 10 tahun. Korbannya itu anak usia umur lebih kurang 1,5 tahun. Kemudian kronologis kejadiannya pada waktu itu korban sedang bermain di depan rumahnya lebih kurang 10 meter dari rumahnya. Kemudian korban dibawa oleh pelaku ke kamar mandi yang diberada di dekat rumahnya. Kemudian saksi-saksi melihat kemudian korban dikeluarkan dari kamar mandi kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit ternyata korban tidak tertolong dan sudah tidak bernyawa lagi. Demikian Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini sebenarnya pelaku ini siapa Pak? Maksudnya apakah memang orang yang tinggal di sekitar sini Pak atau bagaimana Pak? Kalau pelaku ini tinggalnya di Gang Dipo sebenarnya di Kerawang itu jauh dari sini, dari tempat kejadian itu jauh. Kemudian setelah diteliti bahwa pekerjaannya itu rupanya ini gepeng atau anak jalanan ini pelaku ini. Ya, memang di kondisi kamar mandi ini tidak begitu luas ya Pak ya. Berukuran berapa Pak kamar mandi ini ya Pak? Sekitar 1 meter x 1,5 meter. Waktu itu warga yang mencari-cari sekitar 1 jam kemudian yaitu kira-kira sekitar pukul 5 sore kemudian warga mencurigai toilet yang ada di belakang musol lainnya. Lalu kemudian ketika di tempat ini memang pintu tidak dapat terbuka sehingga warga terpaksa mendobrak pintu ini dan menemukan korban ya Pak ya bersama dengan pelaku berada di dalam kamar mandi yang berukuran 1 x 1,5 meter. Sementara itu Yadi, seorang warga yang pertama kali menemukan korban di dalam toilet mengaku sempat bertemu dengan pelaku yang datang mengemis ke warungnya. Pelaku bukan merupakan warga sekitar dan baru pertama kali terlihat di wilayah ini. Saya tanya sudah ketemu apa belum, saya sempat bertanya apa dibawa sama saudaranya atau bagaimana, kata dia enggak. Enggak lama saya ke tempat istilahnya musola, saya di situ istilahnya ikut nyari dan kebetulan di sini ada dua tempat istilahnya tempat wudhu di situ, istilahnya toilet ya. Untuk yang toilet pertama itu kelihatan pintu terbuka ya, saya lihat itu emang enggak ada apa-apa. Cuma pas yang di toilet kedua, saya penasaran kok itu pintu masih tertutup ya, apakah orang-orang udah nyari ke situ atau belum, kata saya. Nah menurut, ngabisin kepenasaran saya ya, saya masuk ke ruangan tersebut, saya buka pakai kaki dan ternyata di situ emang ada holban sama pelaku. Dan saya pun kaget ya, karena kagetnya apa, karena sebelumnya saya melihat anak itu ada di warung saya gitu, minta istilahnya, minta sedekah lah gitu, saya kasih. Pelaku yang berinisial MS sempat hampir dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Diduga, MS sempat melakukan tindakan asusila terhadap korban sebelum menghabisi nyawanya. Polisi sendiri hingga kini masih kesulitan mencari keluarga MS lantaran ia tak mempunyai identitas. Padahal keterangan orang tua pelaku sangat diperlukan untuk mengetahui usia MS guna menentukan proses hukumnya. Kita berupaya dengan sekuatan agar untuk bisa menemukan keluarga atau orang tuanya dalam rangka mendapatkan keterangan yang pasti tentang usia pelaku ya, karena hal tersebut akan menentukan bagaimana penanganan yang sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik kepada pelaku. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan memang usianya 10 tahun ya, namun kita belum bisa memastikan. Nah kemudian apabila nantinya usia pelaku memang benar 10 tahun atau di bawah 12 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan usia di bawah 12 tahun maka tidak bisa dipidana. Adanya kasus ini mengungkap fakta miris, cerita kelam tentang kehidupan anak jalanan seperti MS yang telah terjatuh dalam lembah kriminalitas di usianya yang masih begitu dini. Dan yang lebih tragis lagi, korbannya adalah bayi yang begitu tak berdaya. Seperti apa sosok bocah jalanan yang menganiaya bayi 1,5 tahun hingga tewas? Liputan khas Turnback Crime Aksi Barbar Bocah Jalanan akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Terima kasih telah menonton!